Intro Jelang WSBG Indonesia 2022 pada 11-13 November 2022 mendatang Fakta sirkuit Mandalika melakukan banyak perubahan dan renovasi Mandalika Grand Prix Association atau MGPA melakukan ubahan besar pada sirkuit Mandalika dalam faktor keamanan menjelang WSBG Indonesia 2022 Ada beberapa fakta mengenai perbaikan sirkuit Mandalika ini yang paling penting fokus pada sektor keamanan sirkuit untuk balapan WSBG Indonesia nanti Fakta pertama adalah perbaikan run-off tikungan yang diperlebar bagian asfalnya sehingga pembalap yang kehilangan kendali atau terjatuh tidak langsung masuk ke gravel Selain itu ada ketambahan model kerb yang semula konvensional kini menggunakan model kerb Misano yang banyak digunakan di sirkuit Eropa Fakta lainnya adalah makin banyaknya kantong parkir dalam radius 1-3 km dari sirkuit Mandalika sebanyak 10.000 kantong parkir Baik itu kantong parkir untuk sepeda motor atau mobil juga untuk bus shuttle yang bertugas mengantar jemput penumpang Selain itu jelang WSBG Indonesia 2022 para pembalap MotoGP malah kangen sama Indonesia selesai menjalani gelaran MotoGP Thailand yang mengecoh akibat cuaca buruk di sirkuit Buriram pada Minggu 2 Oktober 2022 beberapa pembalap dan kru tim memutuskan untuk kerehat dengan cara berlibur di Bali Indonesia mengingat jadwal balap MotoGP sangat padat ditambah akhir musim sudah dekat maka masa istirahat cukup penting bagi fisik dan mental rider dan kru sebelum menjalani seri Australia di sirkuit Phillip Island pada 14-16 Oktober 2022 mendatang Ivan Ortola adalah salah satu rider yang memilih liburan di Bali dalam balapan Moto3 di Thailand rider Spanyol ini sayangnya hanya mampu finish ke-20 dan meninggalkan Buriram tanpa poin alhasil liburan ke Bali bisa ia manfaatkan untuk mengusir penat akibat hasil jeblok usai balapan di Thailand saat ini Ortola berada di peringkat 18 pada kelas men pembalap Moto3 dengan koleksi 59 poin ia umgul 6 poin dari tandamnya yang lebih berpengalaman Stefano Neva yang ada di peringkat 19 ketika beberapa rekan setimnya memilih pulang ke Eropa dan sebagian lagi langsung pergi ke Australia untuk menghadiri pernikahan Jack Miller Jorge Martin memilih liburan di Bali pembalap Rima, Premier Racing ini datang bersama beberapa kru timnya termasuk sang press advisor Rita Simonini liburan ini juga sangat dibutuhkan oleh Martina Thorne usai sekedar finish ke-9 di Buriram gagal melaih podium sub indo by broth3rmax Terima kasih.